Mungga, aku dekat tema kembali was-was, turut lagi Rasanya ancaman ketika sudah jadi guru, pensiun, kembali menukis guru Dari guru taring padi mas Toto ya Perupa gorengan masa membuka taring padi Ada satu karya Nasar, ditutupnya kembali ke Jakarta Dulu di koleksi oleh pikiran Rasat Bandung, yaitu Almarhum Raden Sukadisutowo Isinya seorang ibu dari Bandung, Sumyati Rahman Nasar ditanya, Nasar kamu mau rumah atau kos? Nasar menjawab bahwa semua anak karya saya selalu tanda tangannya adalah gambar rumah Jadi Nasar menolak Dan dia menggambarkan serandalnya, sepatunya, dan yang terakhir adalah kantong uang Secara kebetulan karena ini sekarang dihibahkan sama putranya menjadi koleksi saya Kemarin saya sudah ketemu mas Toto di rumah Aku juga dikasih warisan pikiran rambutnya Anantatur ya Tapi tidak akan saya jawab karena Aku sudah tidak berkarya lagi Aku tidak bermartabat Tidak merendah sejarahku sendiri Jadi saya khawatir juga ya Sadar atau tidak sadar bahwa kita diberi satu karunia itu bangga Kalaupun kita mengembara menjadi seorang apa Mau guru, mengerti, bekerja Ada satu tuntutan batin itu untuk tetap berkarya Sepanjang Tidak ambisi sukses dan tidak ambisi populer Kalau kita memang kontinuitasnya terjaga untuk tetap berkarya Mungkin dalam situasi Jakarta yang macet itu Justru itulah kita mengingatkan seorang wajar sindri Justru lahirnya sebuah kebudayaan adalah dari keterpepetan Tentu mediumnya yang menjadi beda Walaupun saya perubah gorengan loh ini Bukan pada ukuran Saya harus melukis dengan cap Saya harus melukis dengan karpas Tetapi kalau kita mungkin Hari ini kita ada sesuatu yang ditercureta Tergambarkan Kolektivitas hari ini selasa, besok rebuk kita sudah ketinggalan Jadi ketika Mas Toto akan kembali kepada satu habitos kesenia Saya yakin ada sesuatu yang memberikan satu nilai kekenyangan jiwa Dan karya rupa Percaya saja Dia punya hukum atau kodrat Yaitu relatifitas Sebagus apapun dengan sebudang konsep apapun Relatifitas tetap di depan Saya kebetulan beruntung Banyak karya-karya Seperti karya Garjia Dia juga seorang bumitaru Yang dia membela masyarakat dengan Tek yang sangat gagah sekali Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Dia masih terjawab juga oleh Bantia bahwa Adilnya di mana Ada dua hal memang Yang diwariskan oleh Garjia Kalau kita tidak punya sandaran kemanusiaan Kemungkinan-kemungkinan Kita akan hanya menjadi orang populer Orang-orang yang terkenal Yang sehari ini mungkin jumlahnya sangat banyak Tetapi sangat sedikit sekali Orang yang akan dikenal Mungkin dengan cara berkesenian Sebagai satu metode Koding Bahwa rupa karya yang dihasilkan Kelak akan menjadi satu labeling Dan masyarakat kecil lah yang akan mengenal Tentu dalam situasi yang hari ini Yang tadi pas kusembungkan Sandaran politik Ketika kita punya kendaraan Tidak berkesenian Tidak punya kesadaran bersandar pada politik Mungkin kita tidak ada yang dibela Nah para kaum seni rupawan lah Barangkali punya kesempatan untuk membela Selamat Pilihan nih di tahun 82 Saya tidak percaya Nasar berpinjam Mungkin mengambil dari asri Nasar menuliskan Jam 10 pagi Aku salah jalan Berharap ketemu orang Bukan galeri Bukan kolektor Tolong Tolonglah aku segitu Saya kira itu bisa menjadi modal Bahwa hari kini Mungkin kita Karya-karya kita Sudah diapresiasi Lebih luas Selamat sekali lagi Mas Toto Saya tidak membacakan Teknya Pramuja Walaupun tak bawa disini Makasih Makasih Oke Semoga Pak Nasir Kemudian